Hai hai sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, aku opi disini, aku mau membahas permainan di era tahun 1990an ya Tau gak sih kalian di tahun era 1990an banyak sekali permainan yang sangat asik Beda loh permainannya sekarang sama permainan di era tahun 1990an Permainan di jaman sekarang itu kebanyakan bermain di gadget, bener gak? Sekarang jarang sekali kita temui permainan di era 1990an nih sob Di jaman sekarang apalagi sudah tahun ke 2021 ini banyak anak-anak beralih ke dunia virtual seperti main di handphone dan komputer Nah sekarang aku disini akan menceritakan atau membagi kenangan-kenangan saat kita bermain di era tahun 1990an ya Apa aja yuk kita simak Sebelum menyimaknya jangan lupa ya di subscribe, like, and comment Jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan cerita-cerita lainnya Inilah nama-nama permainan di era tahun 1990 sob Di antaranya ada congkak Congkak biasanya dimainkan oleh 2 orang yang bisa juga sama 3 orang atau 4 orang Gantian gitu permainannya mudah banget dan simple Ada juga sonla Sonla yang bisa dimainkan dengan 4 orang Mainnya juga asal ada kapur atau apa aja yang bisa dibikin garis di jalan atau halaman Jadi deh permainan tambahannya harus ada disebut hojo di daerah sini sih Di daerah kalian apa ya Ketak umpet Ketak umpet permainan yang bisa dimainkan beberapa orang yang kalah merem Sambil balik ke tembok yang lainnya umpet Siapa yang ketahuan pertama itu yang akan jadi cumbangnya gantian Kasian ya asik ya seandainya waktu bisa diputar Boneka kertas Satu lagi nih boneka kertas Yang saat itu bonekanya dari kertas Yang disini disebut BP-BPan Dan kita harus membelinya juga di cipang emang Main klereng Permainan klereng pastinya saat itu main klereng sangat dominan anak cowok Yang jarang sekali perempuan ikut main Ada juga boy boyan Dan kalian tahu gak Permainan boy boyan paling seru banget loh Yang bisa dimainkan oleh beberapa orang Caranya bermainnya pakai tumpukan ganteng Dan bikin bolanya sendiri Agar bisa dilempar ke lawan Kalau kena ya sakit Lonca tinggi Lonca tinggi pakai karet Adalah permainan yang dominannya ciwi-ciwi Tapi sekali ada juga anak cowok ikut main disini Permainannya pakai karet Hmm seneng ya di era itu Dimana semuanya masih alami Ludo dan ular tangga Ludo dan ular tangga pun saat itu ada loh sob Cuman perbedaannya Kalau dulu mainnya di kertas Kalau sekarang Kita tinggal download di aplikasi Cara bermainnya pun sama Sama seperti saat ini ya Kuartet Permainan kuartet yang cara mainnya Hanya duduk dan menyamakan gambar dari lawan main Gamebot Gamebot adalah permainan yang saat itu Harus kita sewa di emang-emang yang keliling ya Gak jarang juga sih ada teman-teman yang punya sendiri Tapi kalau aku sendiri kebanyakan nyewa saat itu Kira-kira nama permainan di atas di daerah kalian apa ya Oke Mungkin masih banyak permainan lainnya yang belum bisa aku bahas disini Tapi apapun permainannya saat itu semuanya membuat kita bahagia Terus yang dulu ya Pembahasan permainan di era tahun 1990-an Bisa ada kata-kata yang kurang Berkenan mohon dimaklumi ya sob Apalagi nih yang mau dibahasin di era 90-an lainnya Saran dan komen di bawah ya Sama-sama coba Saya Opi Bye-bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa